Di video kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang Deep Seek dengan model terbarunya, yaitu R1. Model R1 ini diluncurkan satu minggu yang lalu ya, dan dengan peluncurannya ini membuat publik barat menjadi ramai-ramai membahasnya. Terlebih Open AI dengan chat GPT yang didukung model paling canggihnya, yaitu O1, hadirnya Deep Seek dengan model R1 ini tentu akan menjadi pukulan telak untuk Open AI. Mengapa demikian? Karena Deep Seek statusnya adalah Open Source dan Gratis. Bahkan untuk menggunakan model R1 ini pun dapat kalian gunakan secara gratis. Dan tentu saja, model R1 milik Deep Seek ini memiliki kemampuan yang menyamai model O1 milik chat GPT. Tidak hanya sampai di situ saja, Deep Seek R1 menawarkan harga akses API 90-95% jauh lebih murah dibandingkan dengan salah satu model terdepan saat ini. Yaitu O1 dari Open AI. Bayangkan cuy, potensi yang bisa kalian lakukan dengan penghematan biaya sebesar itu. Dan tentu saja, itu akan menjadi angin segar juga bagi perusahaan besar untuk membuat layanan AI-nya. Menggunakan model R1 dengan biaya yang jauh lebih murah. Sebelum lanjut, dukung channel YouTube ini agar berkembang. Like, Share, dan Subscribe yang kalian berikan. Membuat saya semangat dalam membuat konten-konten yang mudah-mudahan itu dapat bermanfaat buat kalian. Deep Seek R1 bukan hanya sekedar murah, tetapi juga sangat cerdas. Model AI ini memiliki 671 miliar parameter dan menerapkan metode penawaran bertahap. Ya, bisa dikatakan mirip cara manusia berpikir saat menghadapi masalah yang kompleks ya. Ini membuatnya mampu memberikan jawaban yang lebih akurat dan juga handal. Coba kalian perhatikan grafik perbandingan ini cuy. Dalam tes matematika IMEI 2024, Deep Seek R1 berhasil meraih skor 79,8 persen, mengalahkan O1 yang hanya 79,2 persen saja. Kemudian di benchmark MAP500, R1 juga unggul dengan skor 97,3 persen, lebih tinggi dari O1 yang hanya 96,4 persen saja. Bahkan di platform pemograman kode Force, R1 mendapatkan rating dengan nilai 96,3 persen cuy. Ya, meskipun nilai pada grafik yang ditampilkan di sini, sepertinya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan gitu ya. Antara O1 milik C-CAD GPT dan R1 milik Deep Seek. Bagaimana Deep Seek R1 bisa se-efisien ini? Pengembangan R1 sebenarnya menggabungkan metode reinforcement learning dan superficie fine tuning. Awalnya dikembangkan sebagai R1-0 yang mengandalkan reinforcement learning. Model ini kemudian disempurnakan melalui proses superficie learning. Tim pengembang memulai dari model dasar Deep Seek V3 dan mengumpulkan ribuan data awal untuk fine tuning. Dan yang lebih mengesankannya lagi, biaya pengembangan Deep Seek R1 ini hanya menghabiskan dana sekitar 5 juta dolar Amerika Serikat saja. Itu sekitar 80 miliar rupiah. Jauh lebih rendah dibandingkan kompetitornya. Padahal China sedang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat yang membatasi mereka untuk membeli chip AI. Tentu saja ini menunjukkan efisiensi luar biasa gitu ya dalam proses pengembangannya. Lalu bagaimana cara mengakses Deep Seek R1? Ada dua cara utama. Pertama melalui platform Deep Seek Chat yang menawarkan akses gratis dengan batasan 50 pesan per hari dalam mode Deep Seek. Kemudian cara kedua kalian bisa mengaksesnya melalui API Deep Seek dengan harga yang sangat kompetitif. Bayangkan saja kalian hanya perlu membayar 0,55 dolar saja per 1 juta token input dan 2,19 dolar per 1 juta token output. Bandingkan saja dengan OpenAI O1 yang mematok harga 15 dolar per 1 juta token input dan 60 dolar per 1 juta token output. Perbedaan harga ini sangat signifikan ya dan membuka peluang besar bagi pengembang dan perusahaan dengan anggaran yang terbatas. Dan kabar baiknya lagi Deep Seek juga sudah menyediakan aplikasi versi mobilenya yang bisa kalian download secara gratis coy. Tanpa adanya iklan dan tanpa perlu membayar sepeserpun. Gokil ya? Oh iya seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa Deep Seek R1 ini sifatnya adalah open source. Model ini dirilis di bawah lisensi MIT yang memberikan kebebasan maksimal kepada penggunanya. Siapa saja dapat mengunduh menggunakan memodifikasi dan bahkan mengkomersialkannya cuy. Tanpa batasan yang berarti. Kode sumber R1 tersedia lengkap di platform seperti Hugging Face. Dan tentu saja itu memungkinkan siapa saja dapat berkontribusi dalam pengembangannya. Meskipun AI yang satu ini berasal dari China dan tunduk pada regulasi negara tersebut. Deep Seek R1 sangat mumpuni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum dan teknis cuy. Dan perlu kalian perhatikan juga ya bahwa model ini tidak akan pernah merespon pertanyaan sensitif. Seperti peristiwa Tianmen Square atau otonomi Taiwan ya. Pokoknya segala informasi sensitif terkait pemerintahan China saat ini. Jadi jangan harap kalian dapat menemukan informasi jika bertanya kepada Deep Seek ini. Peluncuran Deep Seek R1 ini menurut saya seperti mendukung visi demokratisasi AI untuk halayak luas. Deep Seek membuktikan bahwa model open source masih mampu bersaing dengan model tertutup. R1 memberikan alternatif AI cerdas yang lebih terjangkau bagi komunitas pengembang dan peneliti AI di seluruh dunia cuy. Bahkan bagi kita yang mungkin memiliki keuangan terbatas untuk membayar platform AI seperti ChatGPT dan lain-lain. Dan dengan adanya Deep Seek ini memberikan harapan tinggi bagi kita yang ingin belajar dengan memanfaatkan teknologi AI secara bebas dan gratis. Jadi apakah Deep Seek R1 ini adalah AI masa depan? Mari kita lihat perkembangan selanjutnya cuy. Yang jelas R1 adalah bukti bahwa AI yang berkualitas itu tidak harus mahal cuy. Dan kalian tidak harus membayar untuk bisa menikmati kecanggihannya. Oke mungkin cukup sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.